Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang limit transaksi di kartu jenius btpn ya kalau kalian menggunakan kartu jenius btpn kalian harus tahu transaksi limit dari kartu tersebut dan bisa dikatakan transaksi limit dari kartu ini jauh lebih bagus dibandingkan kartu ATM bank lainnya belum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kagalan subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya untuk beritahuan ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya ya saya sendiri juga menggunakan jenius btpn tapi saya jarang menggunakan jenius btpn untuk menyimpan uang tapi hanya untuk transaksi saja kalaupun untuk menyimpan uang ya cuman untuk sebentar saja tidak untuk jangka waktu yang lama nah disini kalau kalian pengen tahu limit kartu jenius btpn atau transaksi btpn kita bandingkan dengan BCA kenapa dengan BCA karena nasabah BCA juga cukup lumayan banyak ya kan bisa lihat di sini untuk limit kartu ATM BCA ada tiga jenis kartu blue gold dan juga platinum dan masing-masing penarikan di sini berbeda kan kalau penarikan tunai nya kalau untuk blue 7 juta maksimal kalau untuk gold dan juga platinum maksimal adalah 10 juta itu adalah limit per satu hari kemudian di sini ini untuk limit transfer juga beda-beda kalau untuk transfer kan bisa lihat untuk transfer antar rekening sesama BCA di sini ada yang 25 kemudian 50 juta dan juga 100 juta kemudian kalau untuk transfer antar bank di sini kan bisa lihat di bagian bawah ini ada kalau untuk yang apa namanya untuk yang yang blue adalah 10 juta kemudian yang satunya 15 juta yang selanjutnya adalah 25 juta kemudian untuk debit adalah 25 juta 50 dan juga 100 sedangkan untuk btpn atau jenius btpn di sini kan bisa lihat untuk limit belanja tiap transaksi adalah 100 juta ini adalah limit harian dan juga limit penarikan tunai di ATM adalah 15 juta kalau menurut saya pribadi untuk limit transaksi penarikan tunai ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di BJA bahkan untuk jenis kartu ATM Platinum jadi saya lebih mensarankan kalian pakai jenius ya dibandingkan pakai BJA kenapa ya ini tadi karena fiturnya jauh lebih bagus dan juga di BJA akan ada biaya admin bulanan sedangkan di jenius nggak ada jadi semoga bermanfaat kalian bisa mungkin pikir-pikir dulu pakai jenius atau pakai BJA atau pakai bank lain dan mengingat juga bahwasannya jenius adalah jenis kartu Visa sehingga bisa kita gunakan di ATM Visa juga Oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati